Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku, terima kasih Masih setia di channel Zodiac Garyan Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas Zodiac yang wajib hati-hati Di 7 hari ke depan ya Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang harus hati-hati Atau wajib hati-hati Di fase 7 hari ke depan Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 1 dekartu tarot Yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama Yang harus fase pada dan juga berhati-hati Di fase 7 hari ke depan Dari tanggal 18 Agustus Tahun 2022 Sampai dengan tanggal 25 Agustus Tahun 2022 ini adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Nah kenapa teman-teman Leo harus waspada Di sini ada kartu Nine of Cups Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Justice ya Nah ini representasinya apa Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Di poin yang pertama memang Teruntuk teman-teman Leo Di fase 7 hari ke depan Akan ada banyak sekali Perkara dan juga Permasalahan-permasalahan Yang bakal dirasakan Bakal dihadapi Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Nah oleh karena itu Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu harus ada ya Keseimbangan secara emosi Atau emosional yang matang Untuk bisa mengantisipasi Dan juga menyelesaikan Beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya apapun itu Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Banyak sekali urusan kamu Di fase 7 hari ke depan Jadi ya kamu harus tetap tenang Tetap jaga keseimbangan Dan juga kesehatan emosional kamu Jangan sampai Ada emosi-emosi yang terlalu berlebihan Yang nantinya malah akan merugikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Jadi ya 7 hari ke depan Hal pertama yang harus diwaspadai Adalah emosi kamu Karena ya memang dalam posisi usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan Jujur saja Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Masih ada Beberapa perkara Dan juga permasalahan Yang membuat kamu sedikit terpancing ya Secara emosi Jadi ya hati-hati Dalam usaha dan juga pekerjaan Jangan mudah terprovokasi Oleh beberapa emosi-emosi negatif Di sekitar kamu Dan kemudian Hal yang kedua yang harus diwaspadai Adalah secara pengeluaran ya Memang secara kondisi keuangan Di beberapa hari terakhir kemarin Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Cukup baik Cukup bagus Tetapi ya untuk fase 7 hari ke depan Sampai dengan tanggal 25 Agustus Tahun 2022 ini Kamu juga harus waspada Kamu juga harus berhati-hati Jangan sampai ada beberapa kesalahan-kesalahan Yang nantinya Malah merugikan ya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Jadi ya sebisa mungkin Teruntuk teman-teman Leo Waspada dengan beberapa hal Yang akan membuat terjadinya Beberapa gejolak-gejolak yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan inilah memang dua hal Yang harus diperhatikan Dan harus menjadi kehati-hatian Di 7 hari ke depan Untuk teman-teman Leo Dari tanggal 18 Agustus tahun 2022 ini Sampai dengan tanggal 25 Agustus tahun 2022 Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang harus waspada Dan juga berhati-hati Adalah teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer ya Nah kenapa teman-teman Cancer Di sini ada kartu Knet Oswald Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Pek Oswald ya Teruntuk teman-teman Cancer Yang memang bisa kita katakan Di fase 7 hari ke depan Memang ada beberapa situasi Yang bergejolak ya Di dalam kehidupan kamu Termasuk ya Teruntuk teman-teman Cancer Di sini saya wanti-wanti Kamu harus bisa lebih hati-hati Kamu harus bisa lebih waspada Dengan beberapa orang-orang Yang ada di dalam lingkungan sekitar kamu Karena ya tidak menutup kemungkinan Tidak menutup kemungkinan Di fase 7 hari ke depan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Mohon maaf Kamu berada dalam kondisi Yang akan mengalami Beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan Yang akan terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan masalah ini Diakibatkan hampir sama Dengan teman-teman Leo tadi Oleh orang-orang yang ada Di dalam lingkungan Sekitar kamu Jadi ya sebisa mungkin Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Waspada Dengan beberapa pihak Yang ada di lingkungan Sekitar kamu Jadi ya hal ini yang pertama Harus dihati-hati Teruntuk teman-teman Cancer Dan kemudian Kemungkinan yang kedua Adalah yang harus Diwaspadai Dan juga Hati-hati Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Adalah secara Kondisi keuangan Memang ya Di beberapa hari terakhir kemarin Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu akan berada Dalam kondisi Keuangan yang bagus Di beberapa hari terakhir Tetapi Di fase 7 hari ke depan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu juga harus bisa Lebih hati-hati Kamu harus bisa Lebih waspada Jangan sampai Ada beberapa perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang terjadi ya Karena posisi Pengeluaran kamu Jadi ya sebisa mungkin Kamu harus mampu Untuk mengerim ya Posisi Pengeluaran kamu Jangan sampai ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Yang nantinya malah merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Jadi ya sebisa mungkin Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kamu harus bisa Untuk lebih Waspada lagi Terkait dengan Posisi Pengeluaran kamu Dan kemudian Hal terakhir Yang harus di Waspadai Untuk teman-teman Cancer Adalah orang-orang Yang ingin pinjem uang Sama kamu ya Nah kenapa Saya katakan ini Harus diwaspadai Ya karena kamu Harus ada ketegasan Harus ada ketegasan Untuk menolak Orang-orang Yang ingin Minjem uang Sama kamu Karena apa Di satu sisi Kamu ada keperluan Kamu ada kebutuhan Jadi ya Jangan terlalu mudah Untuk memberikan pinjaman Kepada orang lain Karena Ketika kamu terlalu mudah Untuk memberikan pinjaman Kepada orang lain Maka otomatis ini Akan menimbulkan Beberapa permasalahan Yang nantinya Di kemudian hari Bakal bermasalah Di dalam finansial kamu Jadi ya Hal-hal inilah Yang memang Harus diwaspadai Teruntuk teman-teman Cancer Dari hari ini Hari Kamis Tanggal 18 Agustus Tahun 2022 Sampai dengan tanggal 25 Agustus Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang berpotensi Untuk mendapatkan Hal-hal yang mungkin Harus diwaspadai Adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Nah kenapa Teman-teman Aquarius Di sini ada kartu Add of Swords Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Queen of Wands Bisa saya katakan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Di fase 7 hari ke depan Memang kamu harus Hati-hati Terhadap beberapa hal Salah satunya adalah Memang ada beberapa Masalah-masalah Yang berpotensi Untuk mengelilingi kamu Di 7 hari ke depan Sampai dengan tanggal 25 Agustus Tahun 2022 Ini Jadi ya sebisa mungkin Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Terlebih lagi Bagi kamu yang Lahir Di bulan Januari Saya wanti-wanti Kamu harus waspada ya Dengan beberapa Gejolak-gejolak Permasalahan-permasalahan Yang bakal terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya sebisa mungkin Teruntuk teman-teman Aquarius Ya kamu harus waspada Dan juga harus hati-hati Dengan potensi masalah Yang akan mengelilingi kamu Dan kemudian Di sisi yang lainnya Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Waspada Terhadap posisi Pengeluaran kamu ya Pada tanggal 18 Agustus Tahun 2022 ini Sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 nanti Usahakan Teruntuk teman-teman Aquarius Ya kamu harus bisa Lebih waspada Kamu harus bisa Lebih berhati-hati Terkait dengan Beberapa hal Yang memang terjadi Di dalam posisi Finansial kamu Jangan sampai Ada beberapa Potensi-potensi Pengeluaran Yang nantinya Malah merugikan ya Bagi teman-teman Aquarius Di fase 7 hari ke depan Dari hari ini Tanggal 18 Agustus Sampai dengan Tanggal 25 Agustus Tahun 2022 nanti Dan kemudian Hal terakhir Yang harus diwaspadai Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Adalah terlalu Gegabah ya Terlalu sembrono Di dalam berpikir Terkadang kamu ini Ketika ada masalah Itu kamu terlalu Gerusa-gerusa Terlalu geruduk gitu loh Tidak terlalu Mempertimbangkan Terlebih dahulu Jadi ya asal aja Nah hal ini Harus bisa dihindari Jangan sampai Hal ini nantinya Akan menimbulkan Beberapa perkara Jangan sampai Hal ini nanti Akan menimbulkan Beberapa Permasalahan-permasalahan Yang akan mengganggu Stabilitas Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya hal ini Yang memang harus Diwaspadai Teruntuk teman-teman Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Pada fase 7 hari ke depan Dari hari ini Kamis tanggal 18 Agustus Sampai dengan Tanggal 25 Agustus Tahun 2022 Nanti Dan kemudian Zodiac yang keempat Yang berpotensi Untuk mendapatkan Hal yang harus Diwaspadai Adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Di sini ada Kartu Nine of Swords Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada Kartu Nine of Pentacles Di satu sisi Memang di fase 7 hari ke depan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kamu akan bertemu Dengan beberapa Situasi yang baik Kamu akan bertemu Dengan Beberapa Situasi-situasi Yang positif Terkait dengan Kondisi Finansial kamu Karena ya memang Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kamu harus betul-betul Bersyukur ya Dengan hal-hal yang baik Dengan hal-hal yang Luar biasa Yang memang terjadi Di dalam Kondisi Finansial kamu Karena apa Di fase 7 hari ke depan Jujur saja Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kamu akan bertemu Dengan situasi-situasi Yang baik Dan juga Situasi-situasi Yang cukup positif Di dalam Kondisi keuangan Kamu Terus hal apa Yang harus diwaspadai Yang harus diwaspadai Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Adalah Posisi pengeluaran Kamu Oke lah Di satu sisi Memang Teruntuk teman-teman Pisces Kamu ada beberapa Kewajiban Ada beberapa Tanggung jawab Secara kondisi Finansial Yang harus dituntaskan Yaitu hutang-piutang Kamu Cicilan kamu Tetapi ya Di satu sisi Kamu juga harus Waspada Terkait dengan Posisi pengeluaran Kamu Jangan sampai Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu Berlebihan Yang nantinya Malah merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Jadi hal ini Hal pertama Yang harus diwaspadai Teruntuk teman-teman Pisces Dan kemudian Hal kedua Yang harus diwaspadai Teruntuk teman-teman Pisces Adalah Secara kondisi Usaha Dan juga Pekerjaannya Memang Dalam usaha Dan juga Pekerjaan Masih ada Beberapa Gelombang-gelombang Permasalahan Yang terjadi Tetapi Apapun itu Waspada Dengan masalah Baru Yang muncul Dalam pekerjaan Dan juga Usaha kamu Dan juga Tetap tenang Jangan sampai Terlalu tertekan Jangan sampai Terlalu terbebani Dengan beberapa Hal yang memang Terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi ya Saya rasa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kamu saat ini Sudah bisa melakukan Yang terbaik Tapi hanya saja Kamu harus bisa Lebih waspada Harus bisa Lebih berhati-hati Terkait dengan Posisi Usaha Dan juga Pekerjaan Kamu Di fase 7 hari Kedepan Jadi ya inilah Alasan-alasan Yang memang Harus diwaspadai Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Dari hari ini Kamis Tanggal 18 Agustus Tahun 2022 Ini sampai dengan Tanggal 25 Agustus Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiac yang kelima Yang berpotensi Harus waspada Di fase 7 hari Kedepan Adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Di sini ada Kartu Six of Swords Dan kemudian Di kartu yang berikutnya Di sini ada Kartu Ten of Pentacles Nah ini Representasinya apa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Memang ya Teruntuk teman-teman Gemini Di fase 7 hari ke depan Ini tidak terlalu Menjadi perkara Ini tidak terlalu Menjadi permasalahan Permasalahan Yang harus dikhawatirkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Itu juga Secara kondisi Keuangan Bisa dikatakan Cukup baik Secara kondisi Keuangan Bisa dikatakan Cukup lancar Tidak terlalu Banyak perkara Dan juga Permasalahan Permasalahan Yang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Tetapi ya Apapun itu Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Kamu harus Waspada Dan hati-hati Terkait dengan Posisi Pengeluaran kamu Terlepas dengan Kondisi pemasukan Yang bagus Terlepas dari Kondisi keuangan Yang baik Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Kamu masih akan Mengalami Beberapa hal yang baik Dan juga Beberapa hal yang positif Yang memang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Jadi apapun itu Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Kamu harus bersyukur Dengan rezeki-rezeki Yang baik Dengan rezeki-rezeki Yang lancar Yang kamu dapatkan Sampai dengan Hari ini Dan juga Di tujuh hari ke depan Sampai dengan Tanggal 25 Agustus Tahun 2022 Tetapi yang Diwaspadai adalah Potensi pengeluaran kamu Karena tidak menutup Kemungkinan ya Sampai dengan Tanggal 25 Agustus Tahun 2022 Nanti Ada berbagai macam Potensi-potensi Pengeluaran yang terjadi Di dalam Kehidupan Finansial kamu Dan kemudian Hal kedua Yang harus diwaspadai adalah Masih ada Masih ada Beberapa perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang memang Belum terselesaikan Dan hati-hati Di sini kamu terlalu Menunda beberapa Masalah untuk diselesaikan Sehingga ini cukup Terasa efeknya ya Pada hari ini Hari Kamis Tanggal 18 Agustus Sampai dengan Di fase 7 hari ke depan Tanggal 25 Agustus Tahun 2022 Jadi ya Saya rasa Untuk teman-teman Gemini Kamu harus bisa Lebih hati-hati Kamu harus bisa lebih waspada Terkait dengan Beberapa hal Yang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Dan kurang lebih Seperti ini Situasi-situasi Yang kemungkinan besar Bakal terjadi Dan juga dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Pada hari ini Tanggal hari Kamis Tanggal 18 Agustus Sampai dengan Tanggal 25 Agustus Tahun 2022 Dan kemudian Zodiac terakhir Yang harus waspada adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Di 7 hari ke depan Di sini ada Kartu Pack of Cup Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada Kartu Six of Cup Nah ini Representasinya apa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Di sini Kalau bisa saya katakan Ya memang Kamu berada dalam Satu keadaan Yang memang Ada beberapa masalah Yang terjadi Ada beberapa Gelombang-gelombang Permasalahan Yang dirasakan Oleh teman-teman Aries Tapi ya setidaknya Teruntuk teman-teman Aries Di fase 7 hari ke depan Kamu harus bisa lebih waspada Kamu harus bisa lebih berhati-hati Jangan sampai kamu mudah terpancing Secara emosi Di fase 7 hari ke depan Karena ya memang Di dalam lingkungan sekitar kamu Dalam usaha Dalam pekerjaan Dan juga di dalam Beberapa hal yang lainnya Memang ada Beberapa hal yang memicu Atau memancing Terjadinya emosi Di dalam diri kamu Jadi ya sebisa mungkin Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Kamu harus bisa tenang Tetap sabar Jangan sampai terprovokasi Dengan emosi-emosi negatif Yang ada di dalam Kehidupan kamu Dan disini Kamu juga jangan terlalu Seperti anak kecil ya Yang terlalu mudah Untuk menangis Terlalu mudah Untuk menyerengek Dan juga menyesali Beberapa hal yang terjadi Karena apa Segala sesuatu Yang sudah terjadi Tidak perlu disesali Dan di fase 7 hari ke depan Sampai dengan tanggal 25 Agustus Tahun 2022 ini Saya rasa memang Ini adalah fase Yang cukup baik ya Untuk memperbaiki Untuk memperbaiki Beberapa kesalahan-kesalahan Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya sebisa mungkin Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Ya kamu harus berada Dalam kondisi yang baik Kamu harus berada Dalam kondisi yang mampu Untuk apa Untuk bisa Menjaga Keseimbangan emosi Keseimbangan keuangan Keseimbangan hal apapun Yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan waspada Dengan masalah yang Tiba-tiba bakalan terjadi Di tujuh hari ke depan Nah dari hal-hal inilah Yang memang harus diwaspadai Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Di fase Tujuh hari ke depan Dari hari ini Kamis tanggal 18 Agustus Tahun 2022 Ini sampai dengan Fase Di tanggal 25 Agustus 2022 Dan enam Zodiac ini Memang harus hati-hati Wajib waspada Di tujuh hari ke depan Semoga ini membantu Menjadi motivasi Dan juga referensi Bagi teman-teman sekalian Bisa saja ini relate Cocok dengan teman-teman Ataupun bisa kebalikannya Dari apa yang dirasakan Oleh teman-teman semuanya Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Tidak ada kesalahan Sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Leput Dini Pangastuti Surah Diro Jaya Diningrat Rahayus Akung Demati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!